Oh tidak bisa, terima kasih, baiklah Marilah kita tinggalkan bersama Seramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrum Haji Anwar Syahid Yang sekaligus nanti barukah doanya Al-Mukarrum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi haqqa hamdih Hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fih Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasana Sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rushidah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syurah li sadari Wa yassir li amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wa jial li waziram min ahli Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi Wa anta khairul fatihin Amma ba'du Sadat al-gurama Masyayikhana al-a'izzak Wa ulama'ana al-ajilla Para alim Babak-babakiyai Para ibunya Masyayikh Asatid Para sesepuh dan bini sepuh Yang dimuliakan Yang kita taklimkan Pejabat pemerintah Ibu E. Wong Jenogoro Ibu Doktor Nyai Hajah Hana Muawana Bersama Pak Ali Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bujenogoro Ada Pak Dandem 0813 Bersama istri Ada Pak Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Faduli S.I.K.M.H Yang istrinya gak dibawa Pak 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 Kapolres Para pejabat utama Polres Bojenogoro Kapolsek Jajaran Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Mohamad Sunardi Yang mewakili pejabat utama Polda Jatim Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojenogoro Bersama Jajarannya Ada Ketua Pengurus Cabang Nahdotul Ulama Saudara saya Dr. Haji Khalid Ubed Bersama seluruh Jajaran Bersama seluruh Anggota Juga dari Ormas-ormas yang lain Dari KPU Dari Bawaslu Dari Pengurus-pengurus partai Yang berkesempatan khaldir Gamelan Aji Soko Adik-adik Para penari Sufi Ibu Bapak Dulur-dulur Masyarakat Bojenogoro Yang saya cintai Yang saya hormati Sebelum kita Ngaji bareng Terlebih dahulu Mari dengan penuh Ketawa Tuhan Dengan penuh Keikhlasan Kita membaca Suratul Fatihah Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kabupaten Bojenogoro Dibawah Kepemimpinan Ibu Bupati Bersama seluruh Jajarannya Dan Indonesia pada Umumnya Senantiasa Dikaruniai oleh Allah Situasi yang Aman Damai Sejuk Kondusif Tentram Dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dijaga oleh Allah Sehingga Cita-cita Kita bersama Indonesia Menjadi Bisa terwujud Al-Fatiha A'udzubillah Minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Yawmiddin Iyakan Umbudu Iyakan Nasta'in Ihdina Suratul Mesta'im Suratul Para jamaah sekalian Puja-puji Serta syukur Mari kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan syukur yang dalam Dengan syukur yang sungguh-sungguh Malam ini Kita masih dikaruniai Kesehatan Kekuatan Kesempatan Semangat Dan yang terpenting Keikhlasan Kita dapat sama-sama Khadir Bersilaturahim Berdikir Bersolawat Berdoa Ngaji bareng Dalam rangka Berikhtiar maksimal Untuk menjadi bagian Dari anggota Masyarakat Yang dapat Menciptakan Situasi Kamtipmas Yang aman Damai Dan sejuk Khususnya Di wilayah hukum Polres Bojonegoro Ini Harus Kita mulai Dari diri kita sendiri Ibeda Binafsik Mulailah Dari diri sendiri Mulai Dari Memperbaiki Diri sendiri Zaman Dimana Akhir-akhir ini Banyak orang Yang Turun Derajatnya Karena ikut-ikutan Kelakuan Makhluk Yang lebih rendah Yaitu Binatang Mohon maaf Yang hanya Menjalankan Proses Reproduksi Tapi Tidak Memikirkan Dan tidak Mempersiapkan Proses Regenerasi Seakan-akan Kita Terdidik Untuk Kepentingan Hedonisme Dan kapitalisme Yang orientasinya Hanya Menyangkut Soal Penghidupan Bukan Masalah Kehidupan Sehingga Rata-rata Dari segi Penghidupan Kita sudah Baik Tapi justru Mohon maaf Dari segi Kehidupan Kita Masih Buruk Mungkin Orang-orang Seusia Kita Dari Segi Penghidupan Saat ini Sudah jauh Lebih Kaya Daripada Orang-orang Dulu Tapi Keberkahan Kita Kebahagiaan Kita Ketentraman Kita Keharmonisan Kita Masih Kalah Dengan Orang-orang Zaman Dulu Segi Penghidupan Lebih Baik Sekarang Wong Saat ini Tambah Sugih-sugih Gimana Ponggih Wong Bien Mangan Sego putih Lawo Hiwak Pitih Nikulek Boten Dino Dino Becek Boten Keturutan Nek Wong Saat ini Mangan Sego putih Bendino Masalah Hiwak Pitih Urusan Sampeyan Bien Ake-ake Wong Loro Iku Mergo Kurang Mangan Nek Saat ini Ake-ake Wong Loro Iku Mergo Kakeyan Sopo Munim Badok Baju Baru Orang Dulu Bisa Beli Itu Kalau Lebaran Nek Gak Riyoyo Raisa Tuku Klambi Anyar Iku Anak Ewang Suge Sing Isatuku Klambi Anyar Wayah Riyoyo Nek Anak Ewang Randwe Raisa Tuku Klambi Anyar Ya Klambi Lawas Diwenter Sing Penting Ketok Ganti Sing Guyu Ketorong Bien Tahu Menter Ayo Bapak Ibu Jujur Sampeyan Bien Sek Cilik Nek Duk Kok Klambi Karu Wong Tua Sampeyan Ketorong Klambi Sedangan Nopo Klodokan Mesti Klodokan Kene Apa Benawet Ngunuku Protes Bu Klambi Klodokan Rapopondo Engkos Sue Sue Sedangan Ditelateni Sedangan Tenan Tapi Suam Rumah Orang Sekarang Itu Sudah Bagus Bagus Saya Yakin Jamaah Yang Hadir Disini Semua Rumah Bagus Bagus Saya Kau Sampai Sampai Api Api Lek Kena Apa Kadang Kadang Sampai Rumah Sampai Api Api Sampai Asli Sampai Api Sampai Kadang Sampai Sampai Api Sampai Api 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 Sampai Api Api Kadang Ketuk Ayu Kadang Ketuk Elek Tergantung Jejeran Makanya Dari Hidup Di Dua Dunia Kalau Orang Zaman Dulu Hidupnya Cuma Di Dunia Nyata Saja Tapi Orang Zaman Sekarang Hidupnya Di Dua Dunia Disamping Di Dunia Nyata Yang Lebih Banyak Justru Malah Hidup Di Dunia Maya Betul Betul Maka Ngajinya Orang Zaman Dulu Dengan Ngajinya Orang Zaman Sekarang Beda Orang Dulu Kalau Ngaji Betul Betul Konsentrasi Bawa Catatan Diperhatikan Dihafalkan Diamalkan Kalau Orang Sekarang Dike Ngaji Malah Selfie Ada Orangnya Pakai Kerudung Warna Merah Bajunya Putih Saya Kadang Kadang Kalau Nerima Undangan Ngaji Itu Suka Berat Di Hati Tapi Di Sisi Lain Kadang Kadang Mau Nolak Itu Tidak Tega Tapi Jujur Kadang Kadang Saya Merasa Berat Bagaimana Saya Harus Ngaji Menghadapi Tangan Yang Semuanya Sudah Pegang Setan Gepeng Saya Ngaji Situ Selfie Bahkan Ada Yang Video Callan Ada Yang Settingan Ada Yang Update Status Ada Yang Nulis Story Ada Yang Siaran Langsung Allah Ya gara-gara Itu Sehingga Mohon maaf Sekali Kadang-kadang Kehidupan Kita Menurun Level Kebaikannya Kalau Dulu Anak Itu Harus Berbakti Kepada Orang Tua Tapi Sekarang Kayaknya Kebalik Orang Tua Yang Harus Berbakti Kepada Anak Sehingga Saya Katakan Untuk Menciptakan Pribadi-pribadi Yang Baik Yang Perlu Kita Pikirkan Adalah Regenerasi Bukan Sekedar Reproduksi Kita Harus Menyiapkan Anak Historis Bukan Sekedar Anak Biologis Kalau Cuman Anak Biologis Mohon maaf Menungsoi Kalah Karena Pite Pite Anak Sukses Saya Kalau Lihat Ada Nenek Atau Kakek Yang Ngomong Putu Saya Kasian Campur Kudung Guyu Mbah Kok Di Hal ini Maaf Kita Kalah Sama Pite Pite Itu Bapak Tidak Tidak Tanggungjawab Lanangan Pite Ini Ngelek Wedoan Ketemu Rayuan Terminal Tawaf Tawaf Tujuh Kali Sambil Baca Jopajapu Baca Mantra Seng Wedo Kenek Ndoprok Begitu Ndoprok Diunggai Gasak Jebret Terk Tinggal Nyingkrih Minggat Gak Tanggungjawab Tapi Mbok Pite Sukses Mendidik Anak-anaknya Ngendoke Ikhlas Angkreme Khusuk Mbok Pite Ngendok Ikhlas Angkreme Khusuk Setelah Menetas Anak Dididik Dengan Telaten Dengan Cerdas Senglanang Diantarkan Begitu Gede Dipendeli Akhirnya Dati Jago Anak Esing Wedo Dipendeli Begitu Gede Dati Babon Tanpa Merepotkan Neneknya Mulah Ini orang Yang Pite Ngomong Putu Kalau Hanya Dari Segi Biologis Kita Kalah Sama Pite Ini Ilmu Yang Larangi Ini Maka Nampu Tidak Lokal Bupati Tapi Kualitas Yang Tidak Mau Alah Penceramah Tidak Kanor Regani Murah Yurabudal Justru Saya itu Kemana-mana Selalu Membawa Nama Bojonegoro Sampai Pun ke Luar Negeri Bojonegoro Tidak Pernah Saya Tinggal Kemana-mana Saya Membawa Nama Bojonegoro Sehingga Salah Satu Ikon Bojonegoro Diakui Tidak Diakui Itu Karena Ada Anwar Zahid Ngaku Tidak Tidak Kenalan Kalau Dalam Bojonegoro Anwar Zahid Mesti Orang Bupati Orang Bupati Kenapa Anak-anak Bisa Seperti Itu Ini Penting Sekali Anak Manusia Kalau Dia Berasal Dari Benih Yang Tidak Bervaritas Karena Bapak Ibunya Tidak Jelas Apalagi Berasal Dari Produk Hubungan Bebas Lingkungan Keluarganya Tidak Memperhatikan Moralitas Ketika Mengandung Ibunya Tidak Ikhlas Saat Menyusui Tidak Dikasih Asi Secara Tuntas Begitu Anak Lahir Tidak Diarahkan Kependidikan Yang Berkualitas Apalagi Keluarganya Keluarga Yang Keras Tapi Tidak Tegas Terlebih Sudah Kena Imbas Dari Narkoba Dan Miras Maka Di Usia Pubertas Anak Ini Kalau Dilepas Bebas Jika Dia Pasif Pasti Jadi Pemalas Jika Dia Agresif Pasti Terlibat Kriminalitas Dan Pengganggu Kam Tip Mas Gak Kata Kata Gak Gampang Maka Larang Maka Kita Harus Bicara Bukan Cuma Anak Biologis Tapi Anak Historis Anak Sejarah Anak Yang Mampu Mencetak Sejarah Karena Anak Itu Investasi Dunia Akherat Bukan Cuma Untuk Orang Tuanya Tapi Untuk Keluarga Untuk Masyarakat Untuk Bangsa Dan Negara Allah Masih Allah Muhammad Para Jamaah Dulur-dulurku Bicara Tentang Sejarah Itu Gak Lepas Dari Tiga Unsur Ada Masa Lalu Ada Masa Kini Ada Masa Depan Dulu Sekarang Nanti Telah Sedang Dan Akan First Time Prison Time And Next Time Yang Masing-masing Mewakili Zamannya Masa Lalu Diwakili Oleh Generasi Tua Masa Kini Diwakili Oleh Generasi Dewasa Masa Depan Diwakili Oleh Generasi Muda Maka Dalam Bahasa Sejarah Siapakah Orang Tua Itu Orang Tua Adalah Manusia Masa Lalu Yang Masih Tersisa Di Masa Kini Yang Sudah Tidak Banyak Berharap Terhadap Masa Depannya Lagi Siapakah Orang Dewasa Orang Dewasa Adalah Manusia Masa Kini Yang Sudah Mulai Lupa Dengan Idealismenya Di Masa Lalu Tapi Sudah Tumpul Kalau Diajak Bicara Tentang Masa Depan Siapakah Orang Muda Orang Muda Adalah Manusia Masa Depan Yang Sudah Hadir Di Masa Kini Tapi Belum Banyak Beban Dan Pengalaman Di Masa Lalu Kata-kata Kauian Status Gak Apa-apa Ini Masing-masing Punya Karakter Orang Tua Pasti Suka Bercerita Orang Dewasa Sibuk Dengan Realita Sedang Anak Muda Akrab Dengan Idealita Kakek Nenek Kalau Didatangi Cucu Pasti Sukanya Cerita Bapak Ibu Kalau Anak-anaknya Mengadu Alasannya Sibuk Kerja Sedangkan Anak-anak Itu Paling Suka Kalau Ditanya Cita-citanya Mau Jadi Apa Maka Biasanya Tokoh Tua Sibuk Menulis Biografi Tokoh Dewasa Sibuk Dengan Prestasi Rebutan Kursi Mempertahankan Posisi Nek Perlu Korupsi Kolusi Dagang Sapi Koalisi Sedang Tokoh Muda Bisanya Cuma Orasi Demonstrasi Dati Ahli Cacimaki Kalau Tidak Ada Pembinaan Spiritual Terus Menerus Maka Kalau Kita Bicara Tentang Masa Depan Itu Bukan Untuk Kita Bukan Untuk Orang Tua Kita Tapi Untuk Anak-anak Kita Saya Kalau Bicara Masa Depan Bukan Untuk Orang Tua Saya Bukan Untuk Saya Tapi Untuk Anak Saya Maka Orang-orang Tua Dulu Punya Filsafat Yang Luar Biasa Rata-rata Orang-orang Tua Dulu Suka Memagari Kampungnya Dengan Pohon Bambu Mula Tentang Bunti Bunti Wonten Namini Tanah Papringan Tanah Yang Ditanduri Wet Pring Orang Tua Dulu Itu Punya Filsafat Luar Biasa Suka Memagari Kampungnya Batas-batas Desa Itu Dengan Pohon Bambu Itu Filsafat Yang Luar Biasa Karena Di dalam Rumpun Bambu Itu Tersimpan Tiga Kekuatan Sejarah Yang Berjamaah Tapi Dalam Kesatuan Jangan Jangan Meremehkan Bambu 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 Itu Bisa Dijadikan Apa Saja Ini Diga Bambu Bambu Diga Mejo Diga Kursi Diga Alah Bang Janogoro Hanya Dingkle Diga Diga Mejo Diga 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 Katil Diga Diga Sandal Diga 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 kene gaya omah, kene gaya alat musik suling, kene gaya gambang, kene bambu, kene di gaya opoai, multifungsi. Nah terus di dalam rumpun bambu itu tersimpan tiga kekuatan sejarah yang berjamaah dalam kesatuan. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya bongkotan, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bong. Sehingga dalam masa-masa pergerakan, masa-masa perjuangan dulu, karena itu yang ditatap adalah masa depan. Yang diseru bukan yang dewasa, bukan yang muda, yang diajak yang muda. Makanya seruannya, mari bong, rebut kembali. Orang kok mari pring orang. Mari bongkotan, rebut kembali. Enggak. Sehingga negara kita ini kaya dengan bong-bung bangsa. Ada bong Karno, ada bong Hatta, ada bong Sahrir, ada bong Tomo, ada bong Anwar Zahid. Ini untuk generasi muda, wong Sinogoro. Kalian harus mempunyai karakter dan sifat-sifatnya bong. Paling tidak ada tiga karakter bong yang harus kita disiplinkan dalam kehidupan kita. Pertama, bong itu tegak dan lurus. Jejek, lancip itu ciri khasnya bong. Tegak, runcing. Jejek, lincip. Leono bong kok. Ketul, bengkong. Itu bukan bong harapan, tapi bong ancaman. Mesti ngerusak barongan. Artinya apa? Generasi muda itu harus tegak dan runcing. Idealis, tapi kritis. Bapak hambung nggak? Aku ingin membujung negara ini untuk cerdas. Bupati ini cerdas, masyarakat yang cerdas. Bupati ini menerang tawasut, tawasun, 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 tawasun. Tidak, bupati tok, masyarakat. Aku memulai soal wilayahku diserobot ke bupati. Itu lahanku harusnya yang menerangkan aku. Ngapain bupati ini menerangkan barangku? Ya susah, di bupati pinter ngaji ini ya susah. Saya ingin menerangkan aku di acara tak undang rataku, awas ya. Makanya habis itu ada undangan ke saya, aku rataku. Aku nggak mau. Di undang bupati itu. Nggak. Bupati tak undang rataku. Dahlaku yang banyak mendukung. Apa nyalon ini seorang nanggungku yang telum, apa yang papatmu. Rauh sangguyang huyu Pak Ali. Saya sudah berada di belali. Ini bahasa akrab saya sama beliau. Saya tidak boleh tiru-tiru. Rangkauan tetap kromo saja. Kalau saya sama beliau mulai dulu sudah akrab. Artinya orang itu harus idealis. Jadi orangnya jauh lena, Jauh mencela, Ayo nyaut, nyaut. Yang melihat nyaut, tidak ada yang ada orang di nongkas rejeki ini lancar. Semangatnya yang rejeki. Ya, orangnya jauh mati di sik. Jadi orangnya jauh lena, Jauh mencela, Pokoknya aku idealis. Tapi ya kritis. Demi kemajuan. Terus yang lebih penting. Terus yang, Allah. Yang kedua, Bung itu punya karakter selalu ingin melampaui siapa saja. Selalu ingin lebih tinggi dari siapa saja. Cita-cita ini. Jangan kan bongkotan yang sudah tumpul, Pering yang menjulang tinggi, Harus bisa disalip. Ini karakternya Bung. Jadi kok terima bongkotan yang sudah ketul, Yang sudah tumpul, Yang sudah tidak bisa. Pering yang dawur, Kudu tak salip. Ini cita-citanya Bung. Maka orang itu harus Dinamis dan kreatif. Saya harus lebih hebat daripada Anwar Zahid. Saya harus lebih hebat daripada Anamu Awanah. Saya harus lebih hebat daripada Ari Fadli. Kudu. Dalam rangka Dinamisasi dan kreatifitas Harus selalu meningkat. Pak Dr. Ubat juga begitu. PCNU Bujunegoro Harus lebih baik daripada PCNU-PCNU yang lain. Harus selalu seperti itu. Bung. Masuk Bung kok orang dua cita-cita dua hari Bung apa? Bung kunting jeninya. Bung kuntet itu namanya. Dinamis, kreatif. Yang ketiga, Bung ini mesti jaketan. Ia dibungkus dengan kulit bahasa Inggrisnya The Slumpering. Dia gak apal piyong cilianku dolanan menunggui kok. Dia dibungkus dengan Jaket kulit Yang punya bulu-bulu Halus tapi tajam. Wet telusupen kuih. Abuh tangan. Artinya, Pemuda-pemudi terutama Harus membentengi diri. Eksklusif. Tapi bukan dalam rangka sombong, Angkuh, Merasa paling baik. Enggak. Eksklusifnya Untuk protektif. Merasa Bahwa saya ini belum siap tampil keluar. Potensi yang ada pada diri saya ini belum siap dimunculkan. Maka saya harus membentengi diri saya. Pemuda-pemuda itu yang perawan-perawan. Bungkusen. Yang bong kok gak dibuntel kulit, gak jaketan. Kidekan Sahiki. Mesti meletet. Nek rangono dikrokoti garangan. Kenapa? Bung kok nganti dikrokoti garangan. Soalnya gak gelem jaketan. Ya wes, ngunai. Nah sekarang kita berpikir aku kan masih matur di Bupati kalau sekedap mau kalau Kapolres tadi mengintruksikan sampai subuh pertanyaan saya Wani Piro kontraan ini per menit Wani Piro mohon maaf. Maksudnya Kapolres itu besok pagi mau launching Masjid Mapolres dibuka untuk umum. Kenapa harus sayang yang launching? Malam ini pun di launching juga bisa. Justru jamaahnya lebih banyak. Saya umumkan bahwa mulai hari ini Masjid Mapolres Bujonegoro bisa digunakan sholat berjamaah sholat jumatan untuk masyarakat luas siapapun. Selesai itu nyapong nanti ini sesok bersubuh. Allahumma silih ala Muhammad Allahumma silih ala Muhammad Nah sekarang mari kita memperhatikan kehidupan ya sebelum kita ke arah yang arahnya pemilu tapi artinya bukan pernikahan hamil dahulu ini sekarang kan model tengkek diri meteng dikek rabi keri kalau kita perhatikan kehidupan ya ini akhir-akhir ini saya jadikan materi ngaji saya karena saya pandang penting untuk lebih mendinginkan suasana yang mulai menghangat bahkan cenderung memanas orang bilang tahun politik saya gak suka karena politik itu pol-polan naik idik-idik saya lebih seneng dengan istatemennya ibu bupati tadi jadi pesta demokrasi ciptakan suasana yang gembira ini bukan pertandingan tapi perlombaan jadi suasananya itu gembira gitu loh maksudnya oke eh saya tidak mengatakan aku ngomong kehidupan kita baik dari kehidupan beragama bermasyarakat berbangsa maupun bernegara akhir-akhir ini agak ruwet rentet mumet agak prihatin ini tentu bagi yang mau berpikir penjenengan kita nyantai penjenengan kita tenang soalnya penjenengan kan gak mikir ini apa gak mikir mungkin males mikir wegah mikir aras-arasan mikir mungkin raiso mikir soalnya saya pikir ini hayu-hayu tapi oon jadi ini dijak mikir telat alhamdulillah ini yang tadi sore ngaji bareng saya datang semua ini halo halo sayang alhamdulillah sore tadi saya di campur bareng kalau ibu-ibu sebelah ini aku ngeri taro buruk mari kita berangkat dari sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita umat beragama yang agama kita semuanya islam saya bicara dalam konteks agama islam tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain rasulullah bersabda badakal islamu ghariban wasaya'udu ghariban kama badak fatuba lil huroba badakal islamu ghariban agama islam itu bermula dari sebuah keterasingan sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat waktu itu rasulullah dalam mengemban dan menjalankan islam itu kijenan gak duwe konco hanya ditemani oleh istri tercinta sayyidatina khutijah binti khuwaylid al-gubura kemudian sahabat karibnya namanya sayyidina abu bakar siddiq dan saudara sepupu yang sekaligus menantunya sayyidina alibin abitolib bolone kanjing nabi muqsa iddi hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliah roto mulanya kanjin nabi kepencil terasing dan dianggap aneh seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat aneh kayak uang waras hidup di lingkungan masyarakat yang kendengkab misalnya penjenengan ini waras penjenengan kok terus rumah sakit jiwa yang disitu isinya mesti penjenengan terasing dan penjenengan menjadi aneh seperti itu kondisi islam di permulaannya kemudian rasulullah memprediksi meramal dan agama islam ini akan kembali menjadi terasing dianggap sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat seperti semula jamaah sekalian perjalanan islam itu sekarang sudah 1453 tahun karena tahun ini 1440 hijriah sebelum hijroh rasulullah memperjuangkan islam di mekah itu 13 tahun berarti usianya islam sekarang sudah 1453 tahun kira-kira yang diprediksi rasulullah bahwa islam akan kembali terasing islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat sekarang sudah terjadi apa belum menurut jeningan sampun apa dereng dereng apa sampun yang banter sampun apa dereng nek ditingali gebiare nek ditingali tampilane ditingali siare kadose dereng saat ini malah rameo ngapunten ngapunten lekni ngali rame ni solawatan tenpunti-punti ribuan jamaah islam belum terasing islam belum aneh malah familiar malah rame lekni ngali rame pengajian tenpunti-punti malam ini ribuan tempat di Indonesia yang mengadakan pengajian malah rame saya itu hampir tiap hari ngaji satu bulan itu saya libur dua maksimal tiga hari sehari tiga empat jadwal jadwal saya tiga tahun ke depan sudah penuh malah rame orang pamer aku nyatani ngunotenan kok islam malah rame bukan terasing belum aneh ngapunten-ngapunten bangunan masjid malah saiti nopo tambah kadah tambah kadah masjid masjid mapolres buju negara di lonceng satu desa bisa tiga empat masjid sekarang tiap lingkungan ada musyallah madrasa diniah tpk pesantren tambah kata apa maksudnya ada anggaran di kabupaten santri ini telur madrasa diniah ngajuk ada proposal hati-hati ibu bupati sekarang harus betul-betul selektif karena banyak yang di bisnis di fiktif-fiktif santri ini telur dilapor telur ngatus perkara kakeyan anggaran di seleksi pendudukku jelas yang jelas-jelas yang rusak kalau dilihat dari tampilannya malah rame jadi kan tak aturi yang berangkat umroh orang Indonesia yang berangkat umroh tiap bulan itu ratusan ribu antrian jamaah haji yang reguler itu semua provinsi di Indonesia rata-rata sudah sampai ke tahun 2040 sekian sangking rame malah rame wong saiki Allahu akbar itu gak cuma di masjid di jalan-jalan ini Allahu akbar Allahu akbar ini saiki sandalan-dalan Allahu akbar sekarang gak cuma dipakai takbirnya sholat saja dimoy pakai Allahu akbar saya tuh sering ngisi ngaji di Mapolres Mapolres walaupun saya gak masuk dae kamtip mas tapi dae nasional saya sering ngisi bareng sama bapak-bapak polisi sering dapat surhatan Pak Kiai saya tuh jengkel sama orang-orang demo emangnya kenapa udah tau kan yang mengamankan demo itu kami para polisi yang menjaga demo itu kami para polisi lah mereka teriak-teriak takbir Allahu akbar melempari batu ke polisi kok yuk balang jumrah nah orang lempar jumrah itu kan simbol ngelempar setan kenapa dikira kita ini setan ya tak jawab nah sampean rumah saudari setan nopora kalau sampean muslim yang demo sana muslim sana Allahu akbar ya jawab saja nyantai selesai maaf ya orang solawatan yang jelas-jelas muci kanjeng nabi di bitah bitah no muci kanjeng nabi di bitah bitah no seneng aneh muci sehari ini muci Vanessa Angel ya karena ibu bupati tadi pak kapoles juga sempat nyinggung berita hoax kan pernah viral kemarin sempat viral berita hoax berita bohong fitnah katanya ada 7 container surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk pasangan tertentu itu bohong viral tapi masih kalah viral dengan yang sekali coblos 80 juta aku yang mikir apa kok larang bahannya kok opor itu kasusnya akan dipolder jatim jadi pak sunardi apal apa yang ngomongin yang ngomongin yang rong puluh juta ya Allah ya karim lu mau ini muci kanjeng nabi di bitah bitah no seneng aneh muci ya aku mau sehari ini via valen nela karisma jian audi tasa rosmalan rapal piye anak buah kok ziarah kubur disirek-sirek jari nyembah patok nyembah patok senyembah patok ya sapa mulanya itu sekali-kali melok lihat ada orang ziarah ini nyembah apa agama islam yang oleh rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samha agama yang luas mencakup semuanya menaungi semuanya tidak ada perbedaan ras gak ada perbedaan suku tradisi budaya agama islam agama yang anti kekerasan anti radikalisme anti ekstremisme anti terorisme agama yang sejuk damai sesungguhnya itu yang diproklamirkan oleh rasulullah maka namanya islam artinya berserah diri islam artinya keselamatan islam artinya kedamaian agama yang penuh kasih sayang Tuhannya Allah yang rahman rahim maha pengasih maha penyayang sesungguhnya islam seperti itu sekarang kayaknya dianggap kalah keren sama yang berani petentengan kalau gak berani petentengan kurang afdol kalah keren sama yang rainya angker-angker pokoknya ini gak wani tampil rainya angker kereng sangar dianggap gak islami kemudian yang rapat angker saya itu domaca angker jenggot diimu padahal jenggotnya mau rolas ini orang harap pantas kumpet kita ganteng kita gagah jenggot mau rolas yang keterang angin karena dia menganggap bahwa pokoknya ingin jenggot jubahan surbanan kaya kanjeng nabi ini kok lali ini abu jahali yang menukui jubahan jenggotan surbanan lelak podo bedo jubahan surbanan jenggotan wajahnya cerah indah sumeh acer berseri kanjeng nabi jubahan surbanan jenggotan wajahnya angker kereng abu jahal rai songguyu abu jahal ngapunten 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 ini gak ngunuh jarennya gak bisa melebus warga padahal lelak penjenengan teliti Al-Quran alah ini potong ngamur angirokobr angirokobr takai mateng wajah menurut Al-Quran siapa yang layak menghuni surga sopoh yang pantas menggun suarga maaf apakah orang NO atau orang Muhammadiyah atau orang LDII atau orang FPI atau organisasi apalagi yang pantas melebus warga apakah orang PKB orang P3 PBB Gerindra Demokrat Golkar PDI Perjuangan Berkarya Nasdem PKS Perindo PSI rapal pemilu rapal warga negara yang baik yang pantas melebus warga apakah pendukungnya Pak Prabowo atau pendukungnya Pak Jokowi standarnya bukan itu bro menurut Al-Quran bukan itu standarnya Al-Quran dengan tegas bikin undang-undang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa siapapun dia anak siapapun apapun latar belakang apapun status sosialnya apapun ormasnya apapun partainya siapapun calon presidennya asal bertakwa surga tempatnya ukurannya ukurannya itu boleh berbeda pilihan tapi jangan bermusuhan baju boleh berbeda ormas boleh berbeda partai boleh berbeda tapi kerukunan dan persaudaraan wajib dijaga setuju dalam hal ini kita harus punya prinsip lana capresuna walakum capresukum lana calekuna walakum calekukum bagiku capresku bagimu capresmu bagiku calekku bagimu calekmu kita harus aktif jangan sampai golput gak ilok harus berpartisipasi melu harus punya pilihan tapi kalau berbeda dengan pilihan orang lain gak usah bermusuhan setuju saya ingatkan ya dalam hal ini misalnya untuk calon presiden dan calon wakil presiden sampai yang suka sama Pak Prabowo jangan memfitnah Pak Jokowi jangan menjelek-jelekan Pak Jokowi jangan menghujat Pak Jokowi demikian pula sampai yang suka sama Pak Jokowi dan Al-Mukarram Pak Kihai Haji Ma'ruf Amin sampai yang jangan menjelek-jelekan Pak Prabowo jangan elek-elek Pak Prabowo gini sampai yang elek-elek mau Pak Prabowo Sandi mau Pak Jokowi Al-Mukarram Kihai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf doso sampai yang tambah hakeh tambah hakeh tambah hakeh tambah numpuk tambah numpuk tambah numpuk tambah numpuk tambah menggunung tambah menggunung tambah menggunung tambah menggunung padahal sampai yang ngerti doso yang menung sampai yang senajan istighfar dengan lambimu merotoli lehmutobat ngantik ngantik notes betul ikut sujud sujud nganti badukmu benjud kenjaluk supura ngusy Allah gak kiro di supura ngusy Allah leksampian gak jaluk supura ngonggoni wong disek leksampian elek-elek Pak Jokowi elek-elek Pak Prabowo sampai mati potong ngamur peduk karu wong soapan menjaluk supura aku takok makanya jokohan cangkemmu ya saya orang yang cangkem terijimu di jokoh awas jadi aku takok hpmu sedih nombok tutul piro wong manfaat apa mandor ganjaran apa dosa marini ayo kita berprinsip pada islam yang ada di indonesia islam ala wali islam tuan rumah di negeri sendiri dengan metode dan prinsip dasar yang tadi disampaikan oleh ibu bupati ibu bupati tadi ngapunten ngapunten para wali berhasil mengislamkan indonesia bahkan satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas islam tanpa perang hanya indonesia ini catatan penting dan boleh tepuk tangan masuknya islam ke irak melalui perang islam masuk ke rusia melalui perang kok rusia rusia itu islamnya lebih dulu daripada indonesia islam masuk ke rusia itu abad ke-7 dibawa oleh torik benziyad r.a mbos sama nak dicat ceritanya ke model ramudeng islam masuk ke indonesia ini sudah abad ke-14 islam masuk ke indonesia ini sudah terlambat makanya orang indonesia ini gaya ini apa-apa terlambat apa-apa molor acara ini undangannya jam pitu praktek ini ngaji jam 10 ya kenapa ya karena memang islam masuk ke indonesia ini telat mulanya indonesia ini acara opo ini telat pak dokter undangan undangan bang mas il jam walu prakteknya berasar kenapa seperti itu karena islam masuk ke indonesia ini telat lebih dulu masuk ke rusia abad ke-7 sudah masuk ke rusia abad ke-14 baru masuk ke indonesia sama lihat ada hadis rawahul bukhari hadis diriwayatkan oleh imam bukhari anggitmu imam bukhari ini banjar rejon anggitmu imam bukhari imam bukhari wong rusia bukhari rusia perawih hadis bukhari banjar rejon paling dodol goreng malah dodol pentol islam masuk ke spanyol melalui perang pengarang alfiah ibn malik wong spanyol wong kanor merasa merasa merupati orang ngaji eneng model makanya rumah ini pas karena ukuran itu WIB waktu insyaallah berubah harusnya yang bener WIT waktu itu tepat polisi gak cara molor tapi bagaimanapun kita harus upload kita harus upload kita harus salut untuk Mak Polres Bojonegoro ini bukti bahwa Mak Polres Bojonegoro sangat memperhatikan pembangunan spiritual sering beliau dibawa kemimpinan Pak Kapolres ini bikin acara-acara pengajian macam-macam makanya roto-roto anggota Polres Bojonegoro yang muslim apal asma'ul husna apal yasin kabeh karena sama macam-macam sama sepeda motor jalan raya yang mengelam pasan razia yang mau ayat kursi yang mempan polisi apal yasin para wali berhasil mengislamkan Indonesia dengan cara damai tanpa kekerasan tanpa peperangan tanpa poyok-poyokan tanpa gontok-gontokan karena para wali tidak hanya menggunakan intelektual question saja tapi dipadu dengan emotional question makanya ngerti yowis pokoknya manggut-manggut ini aku benlego jadi sunnah property yang disebut dengan syariat dipadu dengan adat istiadat ini agama ini budaya ini islami ini tradisi ini syariat ini adat tidak dipertentangkan tapi dipadukan dicodohkan sama saya ini terawat tradisi termasuk Haji Soko ini merawat tradisi islam di Indonesia yang merupakan islam arah pala wali islam tuan rumah di negeri sendiri akar pemikiran islam di Indonesia dulu tenter gak apa-apa mulai rondok kekir keser ini merguna kelompok yang nganyar yang resek-resek asli ini orangnya orangnya tapi resek makanya tolong saudaraku dulur-dulurku kalau ada kata-kata yang gak genah kata-kata sumbang gak usah direken halo ini kok usung-usung panganan astagfirullahaladzim padahal acaranya yang gak polisi gak aman ya Allah ya Allah jadi tidak dipertentangkan tapi dipadukan di jodoh ini jadi menyelami masyarakat ini mau di lebih coba kanjeng sunandraja mulangi santri yang kalah karena kodok maksudnya gimana kodok ini dikik terus ngaji baru oleh hutan kali ini banjir ragu kodok dirung ngaji dan lainsyakardu la'azi dan ne'gu wala'ing kafar kodok ngalah ini ngapun ngapun ini dianggap ngagel yang rasa neng ini aku ratau ngurusi canggap orang ngaji itu kan punya metode sendiri-sendiri tujuannya itu penting caranya menyadarkan masyarakat ini aku mulai dulu saya punya prinsip ngomong, saya itu tugasnya menyenangkan dan gelap ngaji nanti kalau sudah bisa ngaji, nah gilirannya kiai-kiai yang tenang aku kan rapatnya kiai aku yuk padahal sampaian-sampaian, mula-mula ada orang yang senang ya wajar orang yang mau tenang berarti orang yang melakukan lebih pintar timbang aku, cuma orang payu aku orang yang sempurna nyatanya yang diundang, kok aku? Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad itu nanggiri ya aku tiru tawon ternyata diteliti tawon ketika terbang itu bukan cuma ngeremeng enggak, ternyata dia pikir Allahumma salli ala muhammad gak percaya kalau si ji template ada kubengmu rungoknya aku yang kesetrum mesti cengkemu jadi sound system ya Allahumma salli ala muhammad tapi bertiga imangan bertiga imam bersyukur alhamdulillah ayo munio persis weh bebek selalu bertasbih kepada Allah enak krumumu ayo itu bebek subhanallah 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 bukan nasionalisme dan patriotisme dan mempunyai jiwa Pancasilais tidak tahlilan orang tahlilan itu nasionalis Pancasilais ternyata betul Pancasila satu ketuhanan yang maha asa kul huwa allahu ahad itu ketuhanan yang maha asa la ilaha illallah itu ketuhanan yang maha asa makanya orang tahlil yang paling baik kan orang jarani tahlil ku la ilaha illallah la ilaha illallah wah yana yang khusuk tenanan yana yang tahlil ganda campuran la ilaha illallah la ilaha illallah biasanya ini tahlil orang kudungan tahlil ganda campuran maksudnya tahlil campur rasan-rasan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eh Mbak Ti jadi pegatan la ilaha illallah ini panjangnya seranggenah la ilaha illallah la ilaha illallah padahal yang tahlil ganda campuran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ini ini tahlil ganda campuran tahlilan campur rasan-rasan dua kemanusiaan yang adil dan beradab tahlilan itu manusia semua adil beradab ada api-api ketemu salaman rangkul-rangkulan yang ada yang ada yang ada yang ada beradab pakaiannya api-api menutup aurat malah itu ibu-ibu sudah seragam kalau dari yang nanti ngerti ada jamaah tahlil ibu-ibu nganggupi beradab beradab tiga persatuan indonesia bersatu tahlil apapun etnisnya apapun tradisinya jadi siji makanya setiap lingkungan kalau ada jamaah tahlil mesti rukun kalau setiap lingkungan ada jamaah tahlil demi Allah indonesia tidak akan bisa dipecah belah tidak akan bisa dimusuhi oleh siapapun keutuhan indonesia akan tetap terjaga mergawangi rukun empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat rakyat yang tahlil yang memimpin hikmat kiai ustad bunyai ustadz dari yang nanti ngerti kalau mimpin tahlil soalnya mereka ada hikmat hikmat kebijaksanaan ya bijaksana kiai ustadz dalam permusyawaratan nanti kalau ada problem melalui jamaah tahlil pasti dapat solusi musyawarah kok tahlilan perwakilan ya kalau undangan ya perwakilan satu keluarga satu saja yang berangkat ya budal apa ya bangkrut yang mengundang lima keadilan berkat bagi seluruh rakyat indonesia ditanamkan seperti itu para wali itu paham kultur masyarakat indonesia beda dengan masyarakat arab maka gaya berdakwah di indonesia tidak menggunakan gaya arab tetap menggunakan gaya indonesia karena kultur masyarakatnya berbeda aku mengimbangi bupati kalau bupati ini aku yang melihat ini orang bupati ada yang dua jam aku yang dua orang bupati ada yang diurusan aku yang dua bupati ada yang ngantor, aku yang ngantor apa ya aku yang dua ini usulannya aku tidak diwisi ngaji ini ini pak ali ijin pak ali, pak jeli ini tidak sabar ini tidak kira untuk kumat orang kira wani ngomongin ini kalau masyarakat arab itu kulturnya mantan yahudi mantan nasroni sementara masyarakat indonesia itu kulturnya mantan kepercayaan mantan kelene kulturnya bangsa ini nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro kulon, nyiroro tengah, nyiroro pojoan, mak lampir, nenek pelet gerandong, wa ala alihi wa aswabihi asma'in maka gaya berdakwah di indonesia tidak menggunakan gaya arab tapi gaya indonesia dipadu dengan adat, sorry yah, beda tempat beda gaya nyiroro ini sece desa mawa coro ini coro non dindi aku ngaji ini, ini kopi ini ini jahe ini ngomonginnya wakih terus gak nerek, uraduh ngomonginnya tapi gaya ini polres Bujonegoro kan kayaknya ya saya harus menerima memang ini gaya nya jadi rumah sana ngomongnya orang seretan orang kasat bin masya orang genah misan mutasi indahan kasat bin masya indahan orang tanggung jawab telat mau sing dipikir ropoh eh beda acara beda gaya sorry yah gayanya orang upacara sama gayanya orang namu silaturahim harus berbeda gayanya orang masih jadi pasien nanggwane dokter harus berbeda lagi jendengan tau ngertos upacara bendera jawab sayang ngertos upacara bendera oke misalnya upacara bendera tingkat kabupaten di alun-alun Bujonegoro yang jadi inspektur upacara adalah pejabat tertinggi di wilayah itu bupati jadi inspektur upacara nah di depan bupati itu ada namanya komandan upacara satpol PP misalnya jadi komandan upacara walaupun satpol PP ketika upacara gaya ini ngomong nanggwane inspektur walaupun inspekture bupati kudum bentak-bentak lapor upacara siap dilaksanakan bupati gak boleh tersinggung itu gaya ini upacara aku tidak tersinggung kurang ajar apa banget satpol PP nyentak bupati gak boleh bupati dibentak kayak gitu nyantai laksanakan bupati ini kalau mau sambutannya ringkas teges sambutannya agak-agak gak pantas pantasnya bupati ini nyumbang jadi dibentak kalau satpol PP jawabannya apa laksanakan kalem santai udah menjawab kalem santai masih dibentak lagi sama satpol PP siap laksanakan yuk kudungono pancang gaya ini upacara masuk tadi komandan upacara dikandani inspektur laksanakan insyaallah bunyuan pangestunipun gih ini komandan kopla ini jeneng beda lagi ketika satpol PP sawan ke kediaman bupati gayanya jangan seperti gaya upacara misalnya mau bikin acara di kampungnya terus mengajukan proposal nyaluk bantuan nunggu nanggu gaya upacara bupati ini proposal nyaluk bui di joto si kapolres nunggu satpol PP yuk kudung mohon izin ibu kami dari desa ini mewakili panitia mau mengadakan event pengajian butuh dana ibu ini mengajukan proposal mohon bantuan untuk ibu kudungono demikian pula perintah agama musofahah itu perintah dalam agama anjuran dalam agama tasofahu yadhabil gila'an gulubikum bersalam-salamanlah kalian maka namanya dendam kebencian kedengkian akan hilang dari dada kalian akan hilang dari hati kalian tapi beda daerah salamannya beda gayanya beda teman-teman orang Iran itu ada salaman beda karena Indonesia Indonesia ada salaman kan tangan pada tangan ketemu ini di santri salaman orang tangannya nyucup tangannya cucup walak walik walak walik makanya kalau dulu saya biasa ketemu salaman salaman ini akhir-akhir ini bukan berarti gak mau coba ya habib sheikh habib lutfi walim walim bukan berarti gak gelem zaman gak ngerasa kesel kelasnya saya yang cilik apa ini beliau-beliau yang besar saya yang cilik saja salaman kabel salaman kabel kemeng bro akhirnya konsentrasi sebuah apa yang ngaji gergetan ke ruang tapi gak ngun terus dikawal kalau polisi kalau tentara banser nyerobot nyeruduk 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 modelnya gemes semuanya salaman gak ngerasa itu capek kesel bukan berarti gak mau bukan berarti sombong musafahai pakai hati izin komandan meskipun saya kayak gini tapi kalau kemana-mana ada pengawalnya banser kalau bupati presiden dikawal TNI tentara nasional Indonesia dia dikawal TNU tentara Nahdlatul Ulama banser maaf pandan dorongnya sama cuma bayarannya saya merapodoh malah kalau tentara itu apa bintangnya mentok 4 jenderal itu banser bintangnya 9 jenderal itu ubat ngeluh ubat ngeluh bintangnya sampai 7 banser bintangnya bintangnya jombok remeh ini apa yang mengundang penceramah aduh-aduh ini mengundang penceramah lokal jamaah yang sama ini orang-orang aneh kalah ramai orang siapa ngomong bayarnya murah ya RT mu kalau menceramah ingin murah Allahumma salli ala muhammad nah seperti orang Arab salamannya beda gayanya tangan ketemu tangan pundak tangan ketemu pundak tangan pundak kiwa ketemu pundak iro cucu-cucuan keakrapan di Iran beda lagi orang Iran itu salaman simbol keakrapan sealamannya orang Iran tangan kiri pegang kepala tek nah kemudian jari tengah tangan kanan dirujus yang paling gede ini ngetak bun-bunan ini cetok gak marah itu simbol kehormatan dan keakrapan jadi ketemu orang itu kalau salaman pegang kepala pakai tangan kiri tek terus cetok ketemunya ya tek cetok lambang keakrapan tek cetok jangkep wong satus beludruk kumat tek cetok beda Eropa beda lagi kayaknya cipo-cipoan ayo saya lagi sampaian ketemu pak kapolres salaman nganggu gaya Iran ayo praktekno ketemu kapolres pegang kepala pakai tangan kiri tek terus ketak cetok nyonyor nyonyor bukan salah salamannya tapi salah gaya paham salaman anjuran agama tapi gayamu yang salah mengucapkan salam itu kalau santri kekiai mesti kalem santun sambil menunduk assalamualaikum santri kekiai assalamualaikum eh yang biasa ya assalamualaikum ini gayanya orang Indonesia yang berbudaya yang memegang teguh adat istiadat adiluhung budaya nih assalamualaikum orang Indonesia orang Arab beda lagi salamannya orang Arab itu dengan nada tinggi salamnya dengan nada tinggi mengangkat kedua tangan assalamualaikum orang Arab ayo sampaian ketemu kiai sepuh salam ngangguh gaya Arab menjajal waitra tekno assalamualaikum ye yakin gak kira dijawab soalnya kiai ini mikir saya ini bintu mulai keapa bukan salah salammu tapi yang salah gayamu kenapa Amrozi dihukum mati kenapa Imam Samudera dihukum mati bukan salah Islamnya tapi salah gayanya gaya Islam Iraq gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia diterapkan di Bali resiko hukuman mati Indonesia punya gaya sendiri bro makanya Pancasila waktunya sudah lewat ini makanya sudah menang menang sampai ayo yang penting yang penting kerukunan ini tetep di Joko jadi warga negara yang baik itu juga bagian dari ibadah sama sekalian saya jadi teringat perbedaan itu sunatullah gak mungkin bisa kita hindari namanya perbedaan aku yakin seng tekono gini lo kuwabe kak ngirom bian milih buana mu awana aku ngerti seng orang milih ram mungkin kabeh milih gak mungkin pasti ada perbedaan makanya kalau tidak disikapi dengan yang tadi disampaikan oleh beliau kedewasaan dalam bersikap sekarang beliau sudah menjadi ibunya masyarakat Bujonegoro dan insyaallah beliau tidak akan membeda-bedakan ini yang dulu mendukung saya ini yang dulu tidak mendukung saya semua sama karena semua adalah warga saya semua adalah rakyat saya demikian pula sampeyan walaupun kemarin sampeyan gak mencoblos beliau sampeyan wajib menghormati beliau karena beliau adalah pemimpin sampeyan ibu sampeyan yang wajib dihormati wajib dipatuhi paham? kok terus ya wajib kok kapan-kapan disambungannya jaga ketertiban maka lakukan ibadah sesuai dengan porsi sesuai dengan profesi oke tak tambah setengah jam karena bupati ngeremeng ya wajib orang melok bondo ya kok lakukan 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 menengok-menengok orang ngerti gue barengin aku mau tiga yopo menengok lakukan menengok ibadah itu sesuai dengan porsi ibu sayang jangan pulang dulu bentar sayang ini penting jadi ibadah yang berpahala tinggi itu memang sesuai dengan profesi ini sering saya sampaikan dimana-mana sering saya sampaikan dimana-mana kalau kiai ibadahnya apa ya pengajian wiridan kalau guru ya inti syarul ilmi mengajar menghilangkan kebodohan kalau pedagang ya dagang yang jujur kalau TNI ibadahnya apa ya pertahanan menjaga kedaulatan negara keutuhan NKRI sebagai pilar utama kalau polisi ibadahnya apa ya keamanan kamtip mas bagaimana wilayah hukumnya kondusif ini ganjarannya paling gede makanya aja diri lalu ini polisi ada poso kabeh keamanan 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 akhirnya laporan lapor pak keamanan aku lemes ini malah polisi tidak diterima sama Allah dia puasa tapi wilayah hukumnya tidak aman makanya polisi ini poso orang-orang tidak apa-apa senangkan polisi malas yang penting wilayah hukumnya kondusif keamanan terkendali ini pahala polisi paling besar bener kalau bicara ini supaya orang-orang cegatan kok cocok maksudnya cegatan ini berarti masyarakat sudah sadar hukum tidak terima taat hukum tapi sadar hukum berarti sudah tidak ada pelanggaran anggitmu rano cegatan ini tidak helm di Jarno tidak di SDNK di Jarno anggitmu polisi bento itu demi kelancaran lalu lintas demi keamanan kenapa harus pakai helm sorry ya dasmu wih larang ngergane bro polisi-polisi yang mau ngangkut ngangkut helm itu memang dasmu wih pinter apa ada ratu S3 S9 pakai HP ngangkut terus tiba ketatap waktu teil gegar otak ini ada pejabat mulai kepala desa camat bupati ibadanya apa asetem peluat tanda tangan wal kebijakanu itu apa ini proposal ibu apa bangun pesantren setempel cetok naiki ibadah ibu pati ini cetok wajah kok ya tak tanda tangan tapi ini cair aku kurang puluh persen enggak yang bener ya kayak bupati apa pada bangun pesantren nanti ga nih tenkanur di sana apa si morjok ini Pak Anwar jahit enggak ibu kayaknya 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 500 juta yuk gak cukup santri samun wakai 500 juta yuk kita tambahin menengok menengok orang ngerti wong rayu cetok yang lain itu kan dana pribadi yang lain itu kan dana pribadi di wong suge ibadah apa nyumbang ayo banter di wong suge ibadah di wong suge ibadah di wong suge ibadah di wong suge ibadah begitu saya ajak keliling kan pas bangun ini lantai 3 untuk madrasah dinia yang putri itu di depan rumah yang belakang itu sekarang lantai 3 ibu bupati itu ibu lantai 3 menengoknya modelnya kok usiliri karena pengen yang ceramah kok begitu saya ajak keliling dia tahu terus ngomong aduh pak kiyai kalau dongak akan mungkin bangunan ini cepat badas aku yang ngomong aku tidak butuh dongamu wong suge ibadah wong suge ibadah ngerusak hadis lu orang rusak hadis ada yang jelas qiwamud dunia biarbati asya ini hadis loh suhih loh tegaknya dunia dengan 4 perkara satu biilmi ulama dengan ilmunya para ulama oh berarti ibadahnya ulama pakai ilmu dua dua biadlil umara dengan keadilan para pemimpin pemimpin pejabat ibadahnya pakai keadilan kebijakan tiga biisa khawatil agniya dengan kedermawanannya orang-orang kaya wong suge ibadahnya luman nyumbang lagi kok ngerusak hadis saya ngerusak hadis saya ngerusak ini melarat-melaratnya ini bidakwatil fukoro wajah mangel wajah suge ngomong kono orang kono ngerusah mangel dengan doanya orang-orang fakir ini bagian dong mulanya saya sering sampaikan wiritan yang orang suge ibadahnya ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim orang kono wiritan yang orang suge ibadahnya ya Allah ya kodim ya Allah ya kodim kau ramil gak usah langsung kodim ya Allah ya kodim ya Allah ya kodim ya Allah ya kodim ya kodim wong suge ibadahnya ya kodim ya kodim ya kodim ya kodim makanya apa yang ini berhasil komponen ini harus sinergi sinergi harus itu harus itu rasulullah berhasil diantaranya ditopang oleh 5 kekuatan orang-orang yang ada di sekitar rasulullah ada sihtina ubakar sidik ada sihtina umar bin khotob ada sihtina Osman bin Affan ada sihtina Ali bin Abi Talib ada khadijah binti khwailid abu bakar sidik orang tua yang arif sholih bijaksana organisasi atau kampung biaya ada orang tua yang disungkani mesti ngapain akal sungkan hehek seharusnya ada kodim yang kodim ini tak kodim sungkan dua ada umar bin khotob pendekar general gagah, berani, tegas, adil TNI Polri nya harus ada harus sinergi harus ada yang ketiga Othman bin Affan santri, sholih, ekonom, kaya, loman sugeh, loman ini sugeh, tapi medit atau mati ngerwoti bener yang melarati yang ngomong bener empat ada Ali bin Abi Talib pemuda jenius kritis cerdas jenius, cerdas, kritis pemudanya makanya harus ada kaderisasi ada regenerasi yang kelima khadijah binti khwailid wah istri setia yang selalu menopang perjuangannya perniagaannya semuanya dipertaruhkan untuk Rasulullah waktunya tenaganya jiwa raganya bahkan bila perlu nyawanya maka ingat Bapak dibalik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes tapi hati-hati biasanya kalau istri sukses suami suka stres sorry Pak Ali beliau juga pengusaha sukses atau suksesnya cuma ini gak enak jarang ketemu Bupati kalau Garwani jarang ketemu gak enak asli ini yang tak tanya tadi berarti jeningan seminggu sekali pulang ke Bucun Goro ya tunggu instruksi tunggu instruksi kalau gak ada perintah yang gak turun ya enggak rumah samu penak dari Koyok Bupati bebannya menengok menengok aslinya kita yuk senaseb bu aslinya moh jadi ini harus harus kompak makanya kalau sering ngomong apa yang bangun masjid ada rapat orang sepuluh kok kiai kabeh yang rapat yakin orang irodhati bangunan masjid orang ngarah tadi orang sepuluh kiai kabeh rapat apa yang bangun masjid orang yang mau coba buka kitab boleh takbir orang yang mau tajbih sumyati 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 sulastri masjid apa dipikir bangun masjid cukup terakhir menurut turat berkeliling ayat sectur MORA nomor in tugasnya ada orang kaya yang bagian pendanaan, pengusaha bagian pendanaan, ada pejabatnya, bagian perizinan, rekomendasi ada keamanan, polri, ada orang melarate bagian apa? apa? Tengok lalu saya berdua dengan materialnya, orang-orang yang tidak berharap, apa yang tidak berharap? makanya mereka remeh di sini bisa jadi Bupati, mereka yang nyoblos di sini yang tidak ada di sini makanya siapa yang terpilih itu yang mayoritas didukung oleh orang melarat mesti jadi orang-orang makanya saya ternyuh, begitu Bupati datang surat, sewalaman KPM berarti itu berdua dengan orang nah ini kan bukti kecintaan, betapa beliau itu tidak terus menghati dari Bupati terus ke Menye, tidak setahu saya, sebelum sama sesudah yang berdoa berdoa, yang berubah ya antem ini tidak berubah seperti ini, ini tidak aku aku yang dipesan kepada dokter Rubet seperti ini, beres beres yang berdua, yang berdua terus ini aku mau ke apa yang berdua, yang berdua yang berdua, yang berdua tidak apa-apa, tidak apa-apa ini enaknya mengajikan diri sampai jam setengah Pak Kapolres mohon izin saya besok pagi ada agenda jadi untuk lonceng mesin Pak Kapolres mohon izin ya kalau kepingin ya kapan-kapan ngundang lagi ini bukan berarti besok saya harus mengantarkan anak saya ke pesantren pagi sudah janjian sama kiainya terus malamnya saya ke Surabaya Pak Sunardi, saya ke Surabaya lagi padat, ini Pak Kapolres banyak yang sudah kontrak kerjasama dengan saya ya terkait dengan mendinginkan suasana orang yang sampai pertentangan ini tajak model ini saya tidak tahu apa saya ini sampai keren di rumah sakit yang berdua, Pak Prabowo atau Pak Jopowi di sini atau yang berdua makanya gara-gara beda pilihan caleg terus sampai yang gak rukun karo dulur gak rukun karo ini alam kubur yang ditakok ada orang kok man capersuka? gak tapi man ikhwanuka kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan Indonesia dikaruniai pemimpin yang terbaik pemimpin yang amanah pemimpin yang membawa manfaah dan barokah kemaslahatan untuk bangsa Indonesia dan mudah-mudahan pemilu ke depan diberikan kelancaran, kesuksesan, keamanan paling tidak kita bercermin dari pilkada Jawa Timur dan pilbub di Bojonegoro yang bisa berjalan dengan lancar, sukses, sejuk, damai aman, kondusif dan terkendali mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT Al-Fatiha 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 permusuhan, jauhkan dari kami kebencian, jauhkan dari kami dendam, jauhkan dari kami sifat-sifat hasud jauhkan dari kami sifat kesombongan Ya Allah, tautkan hati kami dalam persaudaraan karenamu Ya Allah, tautkan hati kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam persaudaraan karenamu Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia Ya Allah, selamatkan kami bangsa Indonesia dan jaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila Ya Allah, istiqomahkan akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah di Indonesia Allahumma Ya Allah, Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lana kunnanna minal khasirin hanya kepadamu Ya Allah, kami berharap hanya kepadamu Ya Allah, kami mohon pertolongan, hanya kepadamu Ya Allah, kami mohon perlindungan, Ya Allah jangan biarkan kami berharap, kecuali hanya berharap kepadamu, jangan biarkan kami mohon pertolongan, kecuali cukupkan mohon pertolongan kepadamu, jangan biarkan kami mohon perlindungan, kecuali cukupkan dengan perlindunganmu Ya Allah, jangan rendahkan kami dengan hinanya dunia melainkan berkahilah seluruh rizki yang kau berikan kepada kami sebagai bekal untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini dan bekal untuk menghadapmu bekal untuk menghadapmu bekal untuk menjalani kehidupan di akhirat ya Allah, karuniakan kearifan dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang kau beri amanah untuk memimpin daerah dan negeri ini Ya Allah, karuniakan kesungguhan agar beliau-beliau bisa menjalankan amanah karuniakan pula kesanggupan agar beliau-beliau para pemimpin kami mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapanmu segala salah dan khilaf saya Anwar Jahid yang doheb, yang faqir mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh